Sudara tersangka dugaan suap impor daging sapi, Lutfi Hasan Ishak kembali diperiksa KPK. Mantan Presiden Partai Kedilan Sejahtera ini, Sudara, datang ke KPK dengan mengenakan seragam baru tahanan KPK. Seragam baru KPK dikenakan tersangka kasus suap impor daging Lutfi Hasan Ishak saat diperiksa KPK hari ini. Namun, Lutfi Enggan mengomentari kasus korupsi yang membelitnya maupun seragam baru KPK. Seragam yang dipakai mantan Presiden PKS ini menggantikan seragam lama KPK yang berwarna putih. Rompi tanpa lengan ini didesain khusus untuk tahanan saat menghadiri pemeriksaan atau persidangan. Setelah diluncurkan Jumat lalu, mulai Senin para tahanan KPK diwajibkan mengenakan seragam baru mereka. Empat model baju tahanan didesain untuk berbagai kebutuhan. Selain untuk pemeriksaan, ada pula seragam untuk aktivitas sehari-hari, model ketiga untuk seragam tangkapan KPK, serta kaos hitam untuk berolahraga. KPK sengaja memilih warna oranye yang mencolok untuk tahanan. Sebab warna putih dinilai sejumlah kalangan kurang pas. Terlebih, seragam tahanan KPK sebelumnya bisa disamarkan seperti busana biasa. Misalnya, ulah terpidana kasus cek pelawat dalam persidangan di pengadilan Tipikor November tahun lalu. Dengan sedikit kreativitas, Miranda Gultom menyulap seragam KPK menjadi blazer modis. David Rizal dan Junaidi Setiawan melaporkan dari Jakarta.